Nabi S.A.W. melarang kita. Man tasyabuh adikau min fahuwa minhum. Sehingga menyebabatukau maka dia sama dengan mereka. Ini hadir ini keluar. Karena larangan kita menyerupai orang-orang kafir. Sampai Nabi S.A.W. pernah menyuruh para sahabat mengubah cara sisir rambutnya. Itu karena menyerupai sisirnya orang-orang kafir. Penampilan, gelagat. Kita disuruh jahui mereka. Apalagi perayaan tahun baru. Kenapa masalahnya kalau tidak rayakan tahun baru masih? Masalahnya. Tidak pernah Nabi S.A.W. merayakan semua itu. Tapi tidak pernah Nabi S.A.W. menyuruh. Oh ini akhir tahun bagi muslimin yang tinggal di wilayah non-muslim. Silahkan rayakan tahun. Kenapa Nabi S.A.W. tidak sampaikan? Kan ini syariat Allah S.A.W. itu lengkap, sempurna, bermanfaat. Semua. Allah tidak turunkan syariat kecuali pasti bermanfaat. Kenapa Nabi S.A.W. tidak suruh? Dan yang bagi teman-teman yang masih semangat untuk melakukan hal-hal seperti ini. Saya mau tanya kembali. Kalau tidak rayakan kenapa? Butakan mata anda. Adakah yang kurang? Rambut anda rontok? Tangan anda putus? Tidak, tidak ada sesuatu apa-apa. Alhamdulillah sekiranya masa pandemi. Sebelum pandemi, subhanallah umat Islam memenuhi jalan-jalan. Mengikuti tradisional muslim. Trompet-trompet. Petasan sekian. Jutaan bahkan mungkin bisa miliaran mungkin kalau uang rupiahnya. Habis begitu saja. Yang kalau dibangunkan masjid. Bantukan janda-janda orang-orang miskin. Bisa dicatat jadi pahala. Begadang, merayakan di diskotik, di karuki, di segala macam. Teman-teman sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita. Pemimpin yang baik. Negara yang makmur. Kita juga kondisi kesehatan fisik. Semuanya itu teman-teman akan lengkap. Allah kasih satu paket. Kalau kita bertakwa kepadanya. Sebabnya datang pemimpin zalim. Sebabnya penyakit. Sebabnya segala macam jenis hal-hal yang merupakan musibah yang besar. Yang mengganggu hidup kita. Dosa. Nggak ada yang lain.